Teman-teman, ada yang suka pakai file PDF nggak sih? Nah, kebetulan kali ini saya punya rekomendasi sebuah aplikasi PDF Rider yang punya fitur AI. Namanya adalah Wondershare HiPDF. Jadi, fitur AI yang ada di HiPDF ini, ini sangat berguna banget untuk membantu kita memahami isi dari file PDF tersebut. Contoh nih, kalau misalkan ada kata-kata atau mungkin kalimat yang kita kurang paham, kita nanti bisa minta bantuan sama AI-nya untuk membantu menjelaskan kalimat atau kata-kata tersebut. Terus, AI-nya ini nanti juga bisa membantu kita buat meringkas isi dari file PDF yang kita punya ini, teman-teman. Selain itu tadi, masih ada beberapa fitur juga yang masih ada hubungannya dengan file PDF. Nah, buat teman-teman yang masih sekolah atau mungkin yang lagi kuliah, menurut saya fitur yang set ini, ini bakalan sangat berguna banget. Oke, jadi langsung aja buat teman-teman yang pengen cobain HiPDF, bisa langsung masuk aja ke halaman websitenya di HiPDF.com. Nah, di halaman website HiPDF ini, di sini kita bisa melihat banyak sekali ya, fitur-fitur yang berhubungan dengan PDF ini. Pertama sih, kita mungkin mulai dari fitur yang paling atas dulu, yaitu fitur AI-nya. Ada tiga fitur AI yang ada di HiPDF, pertama kita akan coba, yaitu adalah chat with PDF. Nah, jadi dengan fitur ini nanti kita bisa sambil diskusi dengan AI-nya, barangkali misalkan kita pengen tanya-tanya, ini bisa banget nanti. Jadi, caranya di sini kita tinggal upload aja file PDF yang pengen kita buka gitu ya, contohnya seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang dia tampilannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Untuk sekarang, di sini dia memang belum tersedia dalam porsi bahasa Indonesia gitu ya, jadi nanti untuk chattingnya sih, untuk sekarang, kita mesti gunakan bahasa Inggris. Walaupun sebenarnya bisa juga pakai bahasa Indonesia, tapi nanti untuk responnya dia tetap bakalan jawab dalam bahasa Inggris, teman-teman. Contohnya aja nih, misalkan di sini ada kata-kata yang kita kurang paham, contohnya aja misalkan kita pengen tau nih, apa sih itu artinya dari Big Data gitu. Nah, jadi tinggal kita tanyain aja sama AI-nya, dan dia nanti bakalan bantu jawab, apa sih itu Big Data? Atau kalau misalkan kita pengen meringkas isi dari file PDF-nya, ini juga bisa banget, kita tinggal minta bantuan sama AI-nya aja. Oke, sekarang kita akan coba fitur AI yang kedua, namanya adalah AI-rate. Nah, cara pakaiannya kurang lebih sama seperti tadi, kita tinggal upload aja file PDF yang pengen kita atur atau kita coba gitu ya. Nah, di AI-rate ini, ada beberapa perintah yang bisa kita pakai, teman-teman. Misalkan seperti kayak meringkas, menjelaskan, menulis ulang, dan tanya-tanya sesuatu gitu. Nah, sebagai contoh aja, misalnya kita coba fitur explain gitu ya, ini fungsinya untuk menjelaskan sebuah kalimat yang ada di file PDF ini. Nah, tinggal kita masukin aja kalimatnya, dan AI-nya nanti bakalan bantu nge-explain atau menjelaskan isi dari file PDF tersebut. Atau di sini kita juga bisa coba yang ask anything, itu kurang lebih sesama seperti kayak chat PDF tadi, kita bisa tanya-tanya melalui AI-nya ini. Fitur yang ketiga namanya adalah AI detector. Jadi, fitur ini sebenarnya fungsinya untuk mendeteksi apakah kalimat atau file PDF kita punya ini, itu dibikin menggunakan AI atau bukan gitu. Caranya sama seperti tadi, kita tinggal upload. Nah, kalau sudah, dia nanti hasilnya bakalan seperti ini, teman-teman. Nah, sebagai contoh, di sini ada tanda koning seperti ini, dan di sini terdeteksi bahwa kalimat atau bagian yang ada di sini ini terdeteksi dibikin menggunakan AI. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk fungsi yang AI detector ini. Nah, sekarang kita akan coba fitur selanjutnya, yaitu convert to PDF. Jadi, ini fungsinya untuk merubah dokumen lain itu ke dalam format PDF. Misalkan seperti kayak Word ke PDF, PowerPoint ke PDF, Excel ke PDF, dan lain sebagainya. Contoh aja, misalkan kita akan coba ubah PowerPoint ke dalam format PDF ya. Nah, ini tinggal kita upload aja file PowerPoint-nya, contoh seperti ini. Nah, kalau sudah, maka PowerPoint kita tadi bakalan berubah menjadi file PDF seperti ini, teman-teman. Ya, kurang lebih sih seperti ini lah ya untuk fitur yang convert to PDF ini. Selanjutnya, ada fitur convert from PDF. Nah, bisa dibilang ini kebalikan dari yang di atas tadi. Jadi, yang di bawah ini fungsinya untuk merubah file PDF ke dalam format dokumen yang berbeda atau dokumen yang lainnya. Nah, sebagai contoh aja, misalkan kita pengen ubah file PDF ke dalam format Office Word. Nah, barangkali misalkan kita pengen lebih gampang itu untuk ngedit file PDF-nya. Jadi, tinggal kita upload aja file PDF-nya, contohnya seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita klik convert. Dan hasilnya nanti bakalan seperti ini, teman-teman. Jadi, file PDF kita ini sudah berubah menjadi file Office Word. Dan di sini tentu saja kita sudah bisa ngedit file PDF-nya ini. Gitu. Selanjutnya, kita akan coba yang namanya edit PDF. Nah, jadi, ya seperti namanya, ini fungsinya untuk ngedit file PDF. Kita contoh aja yang fitur pertama ini. Nah, tinggal kita upload aja file PDF-nya. Jadi, di fitur edit PDF ini ada beberapa tools yang bisa kita pakai. Misalkan kayak add text ini fungsinya untuk menambahkan tulisan yang kayak gini, teman-teman. Misalkan kita pengen taruh tulisan di mana gitu ya. Nah, ini bisa pakai yang add text ini. Atau kita juga bisa masukin gambar ke dalam file PDF-nya ini. Tinggal kita klik add image. Terus, tinggal kita masukin aja gambarnya. Dan gambarnya ini bisa kita geser-geser dan kita taruh di mana kita pengen. Kayak gitu. Terus, ada juga fitur sign. Ini fungsinya buat ngasih tanda tangan gitu ya pada file PDF. Nah, contoh aja kayak gini deh. Kita klik yang ini. Nah, tinggal kita taruh. Misalkan kita taruh tanda tangan di bawah sini deh. Misalnya kayak gitu. Nah, seperti inilah, teman-teman. Nah, yang terakhir salah satu fitur yang menurut saya menarik juga yang ada di HiPDF. Yaitu di sini ada fitur namanya adalah templates. Nah, jadi di fitur templates, di sini kita bisa menemukan banyak sekali template-template PDF yang bisa kita pakai. Dan tentu saja bisa kita edit ulang. Nah, di sini lengkap banget. Ada seperti kayak invoice. Terus, ada juga sticker misalkan. Nah, habis itu ada juga undangan. Atau mungkin kayak kartu dan sebagainya. Ini lengkap banget. Bisa kita lihat aja di bagian menu kiri sini, teman-teman. Nah, ini tinggal kita coba misalkan yang ini. Tinggal kita klik. Terus, tinggal kita download aja. Kalau misalkan sudah di-download, sekarang kita balik lagi ke fitur pertama tadi, teman-teman. Yaitu namanya Edit PDF. Nah, jadi buat ngeditnya, kita bisa masuk lagi ke Edit PDF tadi. Gitu. Oke, teman-teman. Kurang lebih seperti itu fitur-fitur yang ada di Wondershare HiPDF ini. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang pengen cobain Wondershare HiPDF ini. Untuk linknya, nanti kalian bisa cek aja deskripsi video ini. So, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Kalau gitu, sebang tutorial. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.